Talenta Matius 25 ayat 14 sampai 30 Apa yang salah dengan hamba yang mendapatkan kepercayaan satu talenta? Mengapa ia tidak mau mengembangkan satu talenta yang dipercayakan padanya? Apakah itu merupakan bentuk protes kepada tuannya karena ia hanya diberi sedikit talenta sedangkan teman-temannya mendapatkan lebih banyak? Persoalan mengenai talenta tersebut sebenarnya bukanlah persoalan mengenai uang atau harta semata-mata. Dalam penumpamaan tersebut kita diberitahu bahwa Sang Tuhan yang akan berpergian ke luar negeri tidak memberikan hartanya, melainkan mempercayakan hartanya untuk dikelola. Tuhan itu bukanlah pilih kasih. Ia mempercayakan sejumlah hartanya yang berbeda kepada setiap hamba sesuai dengan kemampuan mereka. Ayat 15 Bagi Sang Tuhan mempercayakan pengelolaan talenta itu adalah semacam ujian yang pada akhirnya akan menentukan apakah para hamba tersebut tidak layak dipercaya atau dipercaya mengerjakan perkara-perkara tanggung jawab yang lebih besar. Ayat 21 dan 23 Dia sebenarnya tidak menuntut bertambahnya harta, melainkan bagaimana para hamba menunjukkan kesetiaan kepadanya melalui tindakan pengelolaan talenta yang bertanggung jawab. Bagaimana respon para hamba? Kedua hamba menerima lima dan dua talenta itu mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka 100% Ayat 20 dan 22 Respon hamba yang ketiga berbeda Ia tidak berhasil mengembangkan satu talenta Bukan karena ia tidak mampu akan tetapi hamba ini malas mengerjakannya Oleh karena itu di mata Sang Tuhan hamba itulah hamba yang malas Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan adalah cermin dari kesetiaan kita kepada Tuhan Kesetiaan seharusnya ditunjukkan dengan mengerjakan pekerjaan atau pelayanan kita sebaik mungkin Sesederhana apapun pekerjaan kita Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab Salam dan doa Sugeng Pramono